Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Honor of Heirs Disini gue bakal bahas buat keuntungan dari fitur yang namanya adalah Chivalry Ataupun disebut juga dengan Guild ya Drop itemnya itu apa aja yang bisa kalian dapetin, nanti gue bakal bahas I'm sorry banget untuk fitur yang satu ini, gue baru bahas sekarang guys ya Sebenernya dari komen kemarin, gue pengen bahas sambil battle di Tower of Conquest Ternyata agak ribet kalau gue bahas sambil farming ya Oke, gue bakal bahas ke intinya aja Yang pertama, gue bakal bahas yang drop itemnya dulu nih Buat kalian dapetin itu apa aja ya Kalian bakal bisa dapetin item Mithril Dan juga kalian bakal bisa dapetin item Gold Coinsnya juga Disini juga ada item yang namanya adalah Chivalry Fawnnya juga Nah, untuk item yang satu ini gunanya nanti buat upgrade di fitur yang namanya adalah Fight Yang ini guys ya, nanti gue bakal bahas senang aja Gue bakal coba masuk dulu untuk drop itemnya yang bisa kalian dapetin Nanti juga kalian bakal bisa dapetin Enhance Scrollnya Disini juga ada item yang namanya adalah Miss Chessnya juga yang bisa kalian dapetin ya Kalau kalian nanti udah selesaikan semuanya Nanti kalian bakal bisa dapetin item kupon tukar Kamelot Chessnya juga ya Wow, lumayan guys buat tambah-tambah nih buat kalian dapetin kostum ataupun outfit ya Disini juga ada misi pertumbuhan Kalau yang misi satu ini kalian bakal bisa dapetin item Chivalry Coinsnya Kalau yang ini nanti kalian bakal bisa tukar di toko Chivalry Nanti gue bakal coba masuk Dan yang terakhir disini ada item Soulstone-nya Wow, lumayan guys ya buat tambah-tambah ya Ya buat kalian upgrade di tingkatan yang mungkin SR atau nggak yang R atau nggak yang SSR Disini juga ada misi harian keneknya juga Kalau bisa kalian harus bener-bener selesaikan untuk misinya Biar kalian dapetin item yang namanya adalah Prestige ya Nah Prestige ini ibaratnya kayak semacam apa ya guys ya Mungkin buat bantu upgrade kah? Gue juga kurang tahu tergantung dari segi ketua guildnya ya Ataupun ketua Chivalry-nya Kalau yang buat upgrade dari segi levelnya itu tergantung ketuanya ya Cuma itu aja sih, nggak ada yang lain guys ya Dan disini kalian juga harus lihat dulu dari segi Prestige-nya Kalau kalian Prestige-nya itu banyak Berarti kalian tuh sering aktif dan sering bantu donasi ya Untuk Chivalry-nya Jangan lupa guys, bantu donasi Biar kalian dapetin item yang satu ini nih, Prestige Kalau kalian ibaratnya string dapetin Prestige banyak Itu tandanya berarti kalian jarang offline ya Kalau kalian offline mungkin bakal di-kick sih sama Chivalry kalian ya Jangan sampai gitu guys ya Oke, dan disini juga ada segi-nya juga Kalau segi-nya nanti kalian bakal bisa dapetin item Miss Chess-nya juga Disini juga kalian bakal bisa dapetin item Poish-nya juga Banyak juga guys yang bisa kalian dapetin ya Ada Fragment Souls 2-nya Wow, luar biasa Ada beberapa fitur yang belum gue buka Namanya adalah Holy City War Ini kalau kalian pengen gue buka minimal Chivalry-nya itu harus masuk di level 10 ya Wow Kalau pengen naikin level Chivalry-nya gimana bang? Kalian fokus aja ke konstruksi yang ini Kalau kalian upgrade yang satu ini Nanti Chivalry-nya bakal upgrade ya untuk levelnya Itu, kalian bisa lihat ya guys ya Disini ada level konstruksinya itu nambah 2% Dan juga masih ada lagi ada patung Chivalry Nah patung Chivalry ini nanti gunanya buat kalian dapetin efek buff-nya Nah efek buff-nya itu yang ada disini guys Yang ada di fight ya Kalau kalian nanti ibadah kayak semacam sembah atau apa ya Gue gak lupa guys ya Ya gitu lah guys ya Oke, buat upgradenya ini juga tergantung dari segi ketua dari Chivalry-nya juga ya Nah ini untuk tambahan buff-nya kalian bakal bisa dapetin attack tambahan Doge rate-nya juga, critical rate-nya juga Ataupun yang lain, kalian tinggal cek aja disini Nah ini buat duel kenaik, buat honor battle, dan team battle ya Ini khusus guys ya Sudah ada terterannya di atas Ada flash assault, dan juga ada lagi yang namanya adalah sun combo Dan ini namanya adalah talenta fight Wow, gue bakal coba lihat tanda tanyaannya Uh, ini ada bonus ability fight-nya juga Uh, mantap sekali Dapet attack, dapet HP Dapet tambahan di make ke boss-nya itu 1,5% Di make ke pemain 1,5% juga Dan di make dari pemain mengurang 2% ya Ada critical rate-nya juga ya Kalian tinggal baca-baca aja Oke, sesuai dengan dari Chivalry Karian ya Gue bakal coba lihat dulu Ini juga ada lelang Dan disini juga ada fitur Chivalry Secret Realm-nya Ini kalian harus lempar kayak semacam dadu ya Gue bakal coba lempar dulu Nah, dapet rank 1 nih Kalau kalian nanti dapet rank 1 Otomatis kalian bakal bisa dapetin item yang namanya adalah Chest Materi Alchimia 1 ya Itu kalau kalian masuk di rank 1 Kalau kalian nggak masuk di rank 1 Ya kalian nggak bakal bisa dapet guys Untuk item yang 1 ini ya Disini juga ada riwayat juga Mungkin buat aktifasi Ataupun yang lain ya Terus disini juga ada fitur yang namanya lelang ya Bukan lelang guys Kalau nggak salah namanya apa ya Gue nggak lupa guys Buat ambil dari segi gold coin-nya itu ada Kalau nggak salah ada di Knaik Award ya Iya ini guys ya Knaik Award Kalian masuk aja di hadiah Chivalry Biasanya itu ada Nah, ini dia Gue dapetin gold coin banyak guys ya Gue bakal coba rebut Oke, lumayan Ini gue rebut lagi Dapet item berapa? Seribu doang Busep dah Kecil banget Sumpah Oke, kita coba ambil lagi Ambil lagi Lumayan Oke, dapet 429 Kecil banget Dapet 900 item Dapet seribu lagi Untuk gold coin-nya Luar biasa Dapet 700 Lumayan Masih ada lagi Ini masih ada Oke, ini banyak nih Aduh, cuma seribu guys ternyata What the heck? Cuma seribu Ini bisa kirim hadiah Oh Bisa kirim hadiah guys Jangan lah Kok kirim hadiahnya yang ini ya? Jangan, jangan, jangan Ini hadiah aku Oke, ini bisa refresh ya Oh, bisa di refresh juga Ini ada pembagian mitrilnya juga Oke Wah, ini buat yang bagi-bagi mitril nih Gue kayaknya bisa minta nih Temen-temen gue Kayaknya ya guys ya Dan disini juga ada pembagian color DIA DIA ini kayak semacam diamond ya Namanya guys Oke, gue bakal coba back lagi Disini ada fitur eksplorasi dunia Cuma ini belum bisa Kayaknya untuk dari segi level Civalry-nya harus gede dulu ya Ini juga ada realm battle Untuk yang realm battle ini Gue udah pernah masuk Kalau nggak salah itu Battlenya antar Civalry Ataupun antar guild ya Dan itu keren banget guys Gue suka banget Nanti kalau udah kebuka Nanti gue bakal coba battle disini ya Tenang aja Oke Ini ada yang udah mulai nggak sih Untuk Tower of Conquest-nya Soalnya disini juga ada jadwalnya ya Ini dia Sudah ada pengumuman dari segi Civalry-nya Untuk Tower of Conquest-nya itu Jadwalnya setengah delapan Jadi gue harus aktif ya Jam setengah delapan malam Buat farming disini guys Bener-bener luar biasa banget Dan ini ada tokonya Gue bakal coba cek dulu di toko Wah Gue bisa beli ini guys Gue bakal coba Ya udah abis dong Gue bisa beli lagi ya Ya udah gue beli yang satu ini Gue bakal coba max aja Beli guys ya Beli aja semuanya guys ya Oke Oh ada World Boss Mantap sekali Gue bakal coba battle World Boss ya Oke Ambil Yang ini juga gue ambil lagi Dua guys ya Lumayan Cuma sedikit Abisin aja semuanya gitu ya Abisin Abisin Sampai 10 Abis Yang ini tinggal satu lagi Oke Beli aja guys Semuanya bener-bener sampai abis ya Tak tersisa gitu Oke Ambil lagi Lumayan Udah selesai kan Oke Udah selesai Dan disini ada berbagai gasapon Ini gue harus gacet dimana guys 10 kali Yah Gak ada dong Ini gak ada Gue back lagi ya Cuma itu aja guys ya Untuk drop item yang bisa kalian dapetin Oh iya Jangan lupa kalian battle Di Chivalry Secret Realm Ya Ini nanti buat kalian yang mungkin Grinding Atau gak ya Buat cari-cari item Kayak ini guys ya Fragment Class Guildsnya juga Ataupun Kalian dapetin item yang lain Ada Evolution Amestinya juga Dan disini juga ada Item XP-nya juga Yang bisa kalian dapetin nih guys ya Ya masih banyak lagi sih Dan ini kalau bisa Kalian harus cari-cari guys ya Ini bisa membuka panen Cuma buat nanti aja Untuk durasi jamnya Masih ada 30 menit ya Gue bakal coba battle di World Boss Mungkin ya Biar lebih enak Oke Gue bakal coba buka dulu Lumayan Cuma dapet itemnya kayak gitu guys ya Lumayan juga Kalau menurut gue sih Ini dia World Boss Let's go Oke Gue udah masuk di World Boss-nya ya Mungkin ini nih Bentar lagi battle Oke Udah langsung battle Nah sambil battle Sambil bahas ya Biar lebih gampang Oke Selanjutnya gue bakal coba cek Di fitur yang namanya Fight Ini belum gue bahas Di sini ada attack meningkat Ada defense meningkat Ada HP meningkat ya Kalian tinggal cek aja Nanti bakal dapet tambahan Di sini juga bakal bisa dapet tambahan Dari segi damage ke boss-nya Ini dia ya Ini yang upgrade itu cuma Dari ketuanya doang guys Yang bisa ya Ini udah max Oh Power of fight-nya udah max Mantap sekali sih Ini ketuanya bener-bener fokus banget ya Ini ada adventure resist-nya juga Ini buat yang kena boss Ketika rate-nya itu bakal Ngurang 1% Oke Ini ada arena seal-nya Oke Ini buat kena D-mack ke pemain Mungkin ini pengurangan D-mack ya Kalau mood gue sih Mungkin reduksi Reduksi D-mack itu Bakal berkurang 2% Oke Luar biasa Kalau naik lagi Nanti bakal jadi 2,5% ya Cuma itu doang guys ya Gak ada lagi ya Untuk pembahasannya sih Gue bakal coba cek yang lain dulu Untuk yang beranda nih Oke Ini masih ada event lagi Itu aja Untuk yang toko Udah team Oh iya team Nah Buat kalian yang mungkin Susah buat farming Entah itu di dungeon Ataupun yang lain guys ya Kalian tinggal gabung aja Disini Jadi kalian bisa bikin team Sesuai dengan Anggota yang ada Di civalry Kayak gini guys ya Ya itu kalian bener-bener Harus fokus Ke satu team doang ya Dan farming-nya itu Lebih mudah ya Biasanya kalau kalian farming Dengan anggota team kalian Yang ada di civalry Drug itemnya itu Bakal berbeda Dengan Mungkin team dari Boating player ya Agak berbeda Kalau mau juga sih Oke mungkin itu aja Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Lupa subscribe Untuk video gameplay Yang satu ini Guys ya See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay